Baik, untuk soal di atas ini kita diminta untuk mencari persamaan garis singgung yang mungkin dibuat. Nah, bagaimana cara carinya? Kita harus ingat bahwa persamaan garis singgung itu berarti kita perlu menilai gradien serta titik potongnya nih, X1, Y1-nya. Nah, ini dikasih tahu di soal bahwa persamaan Y-nya itu tegak lurus terhadap garis 2X-Y-1. Nah, berarti kita bisa dapat gradiennya nih. Kita ingat bahwa rumus gradien untuk yang tegak lurus tuh M1 dikali M2 sama dengan Minus 1. Lalu, M1-nya kita tahu, ini kan bersama-nya sama aja dengan Y sama dengan 2X-1 ya. Nah, kita harus ingat nih, bentuk persamaan umum tuh bisa Y sama dengan Mx plus C. Jadi kita bisa dapat bahwa M1-nya tuh nilainya 2. Sehingga nilai M2 yang memenuhi adalah Minus 1,5. Nah, setelah kita dapat M, berarti kita sekarang cari titik perpotongannya nih. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan menurunkan persamaannya pakai rumus U per V. Nah, nanti Y aksennya jadi apa? Nanti Y aksennya akan menjadi U aksen dikali V dikali U dikali V aksen. Dibagi V kwadrat. Sehingga ini akan kita dapat, untuk U-nya 3X plus 5, berarti turunannya adalah 3. Lalu untuk V-nya tidak berubah, V-nya tetap 1 plus X. Lalu U-nya sama, 3X plus 5, turunan dari V adalah 1. Lalu di bawah sini, kita dibagi dengan 1 plus X kwadrat. Ini sama dengan Minus 1,5. Ini kalau kita operasikan, 3 tambah 3X Minus 3X, berarti X-nya hilang ya. Berarti bisa Minus 2 per 1 tambah 2X tambah X kwadrat. Ini kita pecah aja langsung Minus 1,5 gitu ya. Ini Minus bisa hilang, coret. Sehingga didapat, 1 tambah 2X tambah X kwadrat. Ini sama dengan 2 kali 2, 4. Sehingga ini kita bisa dapat Minus 3 sama dengan 0. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah X1-nya Minus 3, X2-nya 1. Nah, karena kita udah tau nih, disini ada 2 nilai X-nya, berarti jelas bahwa nanti akan ada 2 garis lingkungnya nih. Sekarang kita tinggal cari Y-nya berapa nih. Tinggal substitusikan saja ke persamaan yang paling awal nih. Jadi kalau X1-nya Minus 3 berarti 3 dikali Minus 3 ditambah 5 dibagi 1 Minus 3 Minus 4 bagi Minus 2, 2 ya nih. Lalu untuk X2-nya 1 3 kali 1 tambah 5 dibagi 1 tambah 1 Ini berarti 4. Untuk kita udah dapet ada 2 titik potongnya nih. Jadi sekarang kita udah bisa cari persamaan garis lingkung yang memenuhi nih. yang mungkin dibuat ya. Untuk yang pertama kita masukkan dulu rumusnya. Lalu kita substitusikan ini untuk yang pertama berarti tadi Y dikurangin 2 sama dengan M-nya Minus 1,5 dikalikan dengan X plus 3 Lalu kita akan mendapatkan 2Y plus X Minus 1 sama dengan 0 Ini untuk yang titiknya di Minus 3,2 Lalu untuk yang kedua tetap sama hanya perbedaannya terdapat di titik potongnya untuk yang kedua ini titik potongnya di mana untuk yang kedua ini titik potongnya di 1,4 Jadi kita bisa bikin persamaan nya Y Minus 4 sama dengan Minus 1,5 X Minus 1 Sorry, ini harusnya Min ya Mungkin kurang jelas Sambah dengan Minus Nah, ini kita tinggal kali 2 aja Terus kita sederhanakan sehingga dia hasilkan 2Y plus X Minus 9 sama dengan 0 Nah, berarti kita ada menemukan solusi dari soal ini yaitu terdapat 2 persamaan garis singkung yang mungkin dibuat Yang pertama 2Y plus X Minus 1 sama dengan 0 Yang kedua adalah 2Y plus X Minus 9 sama dengan 0 Baik, terima kasih telah mendengarkan Kita akan berjumpa kembali di soal berikutnya Terima kasih